Intro Salam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Puji Tuhan, Haleluya Sedang hati saya berjumpa dengan Anda Dalam edisi Penyajuk Jiwa Sebuah motivasi untuk hidup yang berkemenangan Tema kita hari ini adalah Kepanikan Gambaran dari Ketidakpercaya Saudara-saudaraku Di tengah kondisi kepanikan Yang melanda dunia ini Karena persebaran virus corona Jujur saya mau mengatakan Bahwa setiap kita Adalah bagian Dari kepanikan itu Tetapi Kepanikan yang berlebihan Adalah gambaran dari Ketidakpercayaan Dan solusi dari kepanikan Adalah iman Sebab Hanya Tuhan yang dapat mengubah kutub menjadi berkat Hanya Tuhan yang dapat mengubah hidup yang tak berpengharapan menjadi sukacita Dan damai sejahtera Serta hanya Tuhan yang menentukan masa depan kita Karena itu yakinkan dirimu Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Serta bagi yang percaya tidak ada yang tidak mungkin Saya mengajak saudara Untuk membaca bahagian firman Tuhan Dari ulangan pasal 31 Ayat yang ke-6 Firman Tuhan Datang kepada anak-anak Israel Dan juga datang kepada saudara dan saya Buatkan Dan tegukanlah hatimu Janganlah takut Dan janganlah gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang akan berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Dan Tuhan Yesus sendiri bersabda Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 Damai sejahteraku Kutinggalkan bagimu Damai sejahteraku Kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti itu yang diberikan dunia kepadamu Janganlah kelisah Dan gentar hatimu Akhirnya saudaraku Saya mau tegaskan firman Tuhan ini Untuk Anda Serahkanlah kekhawatiranku kepada Tuhan Maka ia akan meluruskan jalanmu Selamat memaknai kehidupan Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya